Hai teman-teman, selamat datang di channel MGB Ini adalah tanaman daun bawang yang saya tanam dari sampah dapur Sisa-sisa masak saya, lumayan banget ya Yuk kita ikutin caranya Nah pertama siapkan daun bawang Ini saya beli, pastikan yang ada akarnya ya teman-teman Dan akarnya masih banyak Ini kebetulan sudah beberapa hari Jadi agak layu, harusnya sih dia jangan sampai layu Udah kita pakai, langsung kita tanam Kita potong seperti ini Lalu siapkan pot Saya pakai pot bekas Ini sebenarnya bukan pot asli ya Ini DIY aja Botol dari jus yang sudah kita lubangi Lalu kita isi media tanam Sampai kira-kira 3 per 4 penuh Ini saya pakai media tanam yang beli Udah jadi seperti ini Karena disini tidak ada media tanam Maksudnya tidak ada tanah yang tersedia Yang bisa digali-gali untuk dimasukkan ke dalam pot Jadi saya beli deh Kita ratakan dulu seperti ini Lalu kita kubur sampai semua akarnya ini tertutupi oleh tanah Kita benarkan posisinya biar batangnya tegak Karena dia nanti akan tumbuh ke atas kan daunnya Jadi kita benarkan posisinya biar pertumbuhannya optimal Tidak terhalangi Aduh agak susah ya ini soalnya pakai satu tangan Kita tambah lagi kalau akarnya masih kelihatan Pastikan semua akar sudah tertutupi dan batangnya tegak Lumayan lah seperti ini Lepet Lalu Yang selanjutnya Langsung kita Letakkan dengan teman-teman nyanyi Tuh Lumayan sih itu Tidak habis-habis Kita siram Semuanya Hingga media tanamnya basah Yang lain juga deh Sekalian disiram Daun bawang ini Media tanamnya jangan sampai terlalu basah ya teman-teman Kalau dia lembab terus Nanti dia bisa busuk Jadi Kalau saya sih siramnya sehari sekali aja cukup Jadi cenderung kering sih Dan ini Daun bawang yang baru tumbuh Dan ini jadinya Ketika dia sudah tumbuh sempurna Ini yang lagi cantik-cantiknya ini Biasanya tumbuh pertama itu memang yang paling cantik Untuk kedua dan seterusnya Dia memang kurang begitu maksimal Ini udah beberapa kali panen mulai berbunga Mungkin ada 3-4 kali panen ini yang berbunga ini Jadi memang sudah tua Begini ya cara panennya Tinggal kita potong aja Bagian batangnya Jangan semuanya Kita sisakan beberapa cm Kita potong aja Boleh pakai gunting Boleh pakai pisau Pakai apapun aja Yang penting tajam dan bersih Nah Saya kira segini cukup Ini mau saya bikin Orak-arik telur Udah jadi Cepat ya Wow Ini dia teman-teman Semoga bermanfaat Dan jangan lupa dicoba ya Sampai jumpa 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 Sampai jumpa